Intro Selamat pagi teman-teman Dr. Lunar TV Kembali lagi di acara Dr. Lunar TV edisi Dokter Edukasi Bagi teman-teman yang belum tahu, Dr. Lunar TV merupakan platform kesehatan milik Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga di mana kita akan rutin membagikan banyak sekali informasi menarik di setiap minggunya Oleh karena itu, terus ikuti kanal Youtube kami serta akun Instagram di at Dr. Lunar TV dan juga at FK underscore UNER Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadiva yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini Yang seperti yang kita tahu, pada tanggal 24 Maret merupakan hari peringatan tuberkulosis sedunia Oleh karena itu, kita akan mengangkat suatu topik menarik berjudul Ayo! Bersama Akhiri Tuberkulosis Indonesia Bisa Tentu saja, saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ahli dan berpengalaman di bidangnya Yaitu Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan dengan fokus infeksi paru Beliau merupakan staff di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Serta dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Langsung saja, kita sapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita Selamat sore dokter Selamat sore Bagaimana kabarnya Ngi Dok? Alhamdulillah baik Semoga sehat selalu Ngi Dokter Amin, amin Sebelumnya, kami dari Dr. Unar TV mengucapkan terima kasih banyak Karena kesediaan dokter untuk hadir di tengah-tengah kesibukan dokter Untuk berbagi ilmu mengenai apa sih tuberkulosis itu Kemudian memberikan gambaran bagaimana kondisi tuberkulosis di Indonesia Bagaimana prosedur screening serta pengobatan tuberkulosis Serta kualitas hidup dan harapan penerita tuberkulosis Langsung saja kita mulai Ngi Dokter Baik dokter Sebelum kita melangkah lebih jauh Mungkin kira-kira apa sih dok yang disebut dengan penyakit tuberkulosis itu? Ya, jadi penyakit tuberkulosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberkulosis Nah, kuman ini kebanyakan menyerang paru-paru Tapi tidak menentup kemungkinan dia juga bisa di luar paru Seperti di otak, di tulang, di kelenja Dan masih banyak organ lain yang bisa terkena tuberkulosis Baik, berarti bukan virus, bukan jamur, melainkan kuman Bukan, ya bakteri Nah kemudian Mycobacterium Baik dokter Nah kemudian seperti yang kita tahu Untuk prevalensi tuberkulosis di Indonesia ini kan cukup tinggi nih dokter Nah kemudian di satu negara ada yang preferensi tuberkulosisnya rendah Nah di negara lain ada yang preferensi tuberkulosisnya tinggi Nah kira-kira apa Kenapa kok angka preferensi tuberkulosis di Indonesia ini begitu tinggi dibandingkan negara lain? Seperti dokter Ya Tuberkulosis ini terkali hubungannya dengan pola hidup sehat ya Pola hidup sehat Kemudian status imunitas dari hostnya, dari masyarakatnya Untuk negara maju kita tahu bahwa mereka kehidupannya sudah tertata bagus Ya kebersihannya sudah bagus, status imunnya juga sudah bagus Karena kaitannya status imun kan dengan makanan-makanan begisi, nutrisi yang baik ya Nah sedangkan di negara yang berkembang Seperti di Indonesia kita masih banyak masyarakat yang dibawa Rata-rata ya Artinya mereka yang kehidupannya masih belum Belum ini belum bagus Masih ditarap kemiskinan Nanti kan jatuh-jatuhnya nutrisinya kurang baik Kemudian kondisi rumah juga kurang bagus Ventilasi yang kurang bagus Itu semua akan mempengaruhi Dan juga yang penting adalah kesadaran dari pasien-pasien TB Masih banyak diantara masyarakat yang menderita TB Itu masih belum sadar Masih belum sadar akan kesehatannya Sehingga untuk menularkan ke orang lain juga beresiko besar ya Oh jadi banyak sekali faktor yang berperan Iya, faktor yang berperan terkait dengan kesejahteraan di negara tersebut Oh baik, jadi dari penjelasan dokter Kita bisa tahu bahwa untuk faktor-faktor yang tadi Ada dari faktor sosioekonomi Kemudian gaya hidup Serta kesadarannya terkait tuberkulosis sendiri Oke, nah untuk penyakit tuberkulosis ini kan Termasuk dalam golongan penyakit menular Nah untuk penyebarannya itu sebenarnya lewat Apa sih dokter, lewat udara kah atau bagaimana Dan jika dibandingkan dengan penyakit menular lain Seperti semisal COVID-19 yang sempat booming beberapa waktu lalu Nah itu penyebarannya apakah lebih cepat menyebar Atau bagaimana untuk tuberkulosis itu sendiri dokter? Ya untuk tuberkulosis itu penyebarannya melalui droplet Droplet yang dikeluarkan bersama dengan percikan dahak Droplet itu adalah percikan dahak yang mengandung kuman Nah kalau itu terhirup oleh orang yang sehat Maka dia bisa terinfeksi Hampir sama dengan COVID Cuman kalau COVID itu adalah karena virus Sedangkan untuk TB karena bakteri Sama-sama droplet Untuk kecepatan penyebaran penularannya apakah sama atau berbeda Kalau untuk kecepatan penularan itu tergantung banyak hal Tergantung dari konsentrasi di tempat tersebut Misalnya kalau droplet itu di udara terbuka Otomatis kan terjadi konsentrasinya rendah Dibandingkan dengan droplet itu dipercikan di suatu ruangan yang tertutup Misalnya apalagi tidak ada ex-house-nya Apalagi ruangannya ber-AC Itu maka akan meningkatkan konsentrasinya Nah kalau misalnya droplet itu semakin Seiring dengan berjalannya waktu akan bertambah Nah itu juga konsentrasinya meningkat Nah selain terkait dengan dilusi itu tadi ya Terkait dengan konsentrasi bakteri di dalam suatu tempat tertentu Itu juga tergantung dari si host-nya Bagaimana dia dalam merespon adanya infeksi tersebut Mampu enggak status imunnya dalam menanggulangi adanya ancaman bahaya yang ada di depan mata Artinya pada saat dia menghirup droplet itu Kondisi status imunnya bagaimana Banyak faktor juga yang menentukan bagaimana ini kecepatan penyebarannya Ya terkait dari lokasinya di udara terbuka atau tertutup Kemudian banyaknya bakteri yang dikeluarkan Kemudian status dari imunitas dari host tersebut Jadi seperti tersebut penjelasannya ya Jadi untuk penyebarannya berarti sama-sama lewat droplet Namun untuk yang menentukan kecepatan penyebarannya Ada banyak faktor seperti lokasinya Konsentrasinya serta bagaimana imunitas dari host atau individu yang terkena atau terpapar Nah kemudian saya ingin bertanya lagi dok Mengenai host tadi atau individu yang terpapar Jadi kan semua orang itu bisa terpapar oleh tuberculosis Tapi tidak semua orang ini menunjukkan tanda dan gejala tuberculosis Kira-kira faktor risiko apa sih dok Yang membuat seseorang tersebut menjadi lebih rentan Untuk menjadi penderita tuberculosis dibandingkan dengan orang-orang lainnya Seperti itu dokter Tuberculosis ini erat hubungannya sama status imun ya Status imun bisa dicapai dari mana? Dari nutrisinya, nutrisi yang baik dan juga lifestyle Misalnya antara orang yang merokok dan tidak merokok pasti berbeda Orang yang merokok lebih rentan Dalam terjadi penurunan status imun di seluruh nafasnya Sehingga ini memudahkan untuk terinfeksi juga Kemudian bagaimana dia pola makan sehari-harinya Apakah mengandung cukup gisi atau minim gisinya Ini karena imunitas seseorang sangat tergantung dari nutrisi yang dia konsumsi juga Nah kemudian faktor stress dan lain-lain ya Jadi yang pertama adalah status gisinya Kemudian tadi apa yang ditanyakan tadi? Faktor risiko apa saja untuk tuberculosis dokter yang membuat seseorang lebih rentan? Terutama status imunnya Status imunnya itu selain tadi yang sudah saya sampaikan Bagaimana dia, apakah dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyebarkan kuman Misalnya pada satu keluarga ada salah satu yang kena tuberculosis Maka dalam anggota keluarga ini akan berisiko tinggi untuk tertular Berbeda lagi kalau misalnya dalam keluarganya aman Jadi mereka yang kontak erat itu berisiko lebih tinggi Daripada mereka yang tidak ada kontak erat dengan pasien TB Begitu ya teman-teman otoran RTV Jadi ada banyak faktor risiko Di antaranya adalah merokok Selain itu juga memiliki kontak erat dengan penderita tuberculosis Kemudian memiliki status imun yang imunokompromis Atau imunnya berkurang dan lain sebagainya Oh ya mungkin saya tambahkan bahwa faktor komorbid juga bisa ya Komorbid, orang yang ada komorbid seperti diabetes Seperti HIV itu juga lebih rentan untuk terkena tuberculosis Kemudian faktor usia Mereka yang usia status imunnya masih belum sempurna Seperti balita, kemudian geriatri Orang tua itu juga Lebih mudah untuk tertular tuberculosis Karena status imun yang masih Yang kurang baik Oh gitu berarti orang-orang yang memiliki penyakit tambahan di luar TB Serta anak-anak dan juga orang tua Nah kemudian tadi kan sudah dokter sampaikan Jadi untuk TB itu paling sering TB paru Tapi di luar itu juga ada TB ekstra paru Nah kemudian untuk TB paru sendiri Itu kan yang masyarakat sering dengar Ada gejala yang paling sering itu batuk lama Nah gimana sih dokter cara membedakan Ini batuk lamanya kira-kira karena tuberculosis Atau bukan karena tuberculosis Serta apakah ada tanda dan gejala lain yang bisa mendukung Bahwa wah ini curiga ke arah tuberculosis Seperti itu dokter Memang tuberculosis ini Kebanyakan menyerang paru Karena dia adalah bakteri yang Suka dengan kadar oksigen yang tinggi Sedangkan organ yang paling banyak kadar oksigennya kan di paru Apabila dia mengenai paru-paru Gejala yang bisa dideteksi oleh masyarakat Yang pertama adalah adanya batuk Batuknya biasanya kronis Dikatakan kronis itu kalau lebih dari 2 minggu Tidak ada perbaikan Maka kita patut curiga Biasanya batuknya ada dahak Dahaknya bisa kuning sampai kehijauan Nah kalau batuk saja Tentunya tidak bisa kita pastikan Bahwa ini pasti TB Jadi ada gejala sistemik lainnya Yang mungkin bisa membantu Masyarakat untuk self-assessment Apakah saya ini perlu dicurigai TB atau tidak Antara lain adanya gejala sistemik Gejala sistemik meliputi contohnya Adanya demam Demam khasnya itu tidak terlalu tinggi Nah biasanya juga disertai keringat pada malam hari Mestinya kalau malam hari kita kondisi tidak bekerja Maka tidak Keluar keringat Tapi pada pasien TB biasanya Kelingat berlebihan Sampai basah bajunya Kemudian adanya penurunan nafsu makan Penurunan nafsu makan yang nanti Akibatnya terjadi penurunan berat badan Ini kok tambah kurus Nafsu makan kok tidak ada Kok males Kemudian cepat capek Lemah, letih, lesu Tidak semangat Itu adalah gejala-gejala ikutan Selain dari batuk Itu mungkin yang bisa diwaspadai Bagi masyarakat yang mengalami batuk Tapi kok tidak sembuh lebih dari 2 minggu Dan ada gejala ikutan seperti itu Tapi kemudian kadang-kadang kalau batuk saja Itu mereka masih belum segera Untuk datang ke fasilitas kesehatan Menunggu adanya gejala lain Seperti batuk darah Batuk darah juga sering terjadi pada TB Atau adanya sesak nafas Sesak nafas berarti sudah ada komplikasi Mungkin ada air di dalam paru-parunya Misalnya Jadi berarti dokter menyarankan sedini mungkin Kalau ada batuk kronis itu segera berobat Ya harus segera mengunjungi fasilitas kesehatan Karena semua pemeriksaan terkait tuberkulosis Gratis ya Mulai dari puskesma sampai rumah sakit pemerintah Itu sudah ditanggung oleh pemerintah Gratis berarti tidak Nah kalau untuk TB ekstra paru dokter Nah apakah mungkin orang itu Tidak menunjukkan gejala TB paru di awal Tapi baru menunjukkan gejala TB ekstra paru Dan kira-kira TB ekstra paru itu Mengenai organ apa saja Dan gejala apa yang bisa timbul Seperti itu dokter Ya Untuk TB ekstra paru ini memang agak sulit ya Bisa jadi dia murni ekstra paru Tidak melewati TB paru Artinya dia paru-parunya bersih Tapi ada benjolan misalnya Benjolan di leher ya Dan setelah diperiksa ternyata TB kelenjar Jadi tidak harus ada dua-duanya Bisa jadi hanya TB ekstra paru saja Tapi ada juga yang dua-duanya Dia juga ada TB paru Ada ekstra parunya Untuk gejala TB ekstra paru ini Tergantung organ mana yang terkena Kalau misalnya TB kelenjar Berarti akan ditemukan adanya benjolan Kalau misalnya dia TB otak Misalnya mungkin keluhannya bisa berupa Gangguan kesadaran Atau kejang ya Kemudian kalau misalnya TB tulang Biasanya adanya nyeri di tulang bagian belakang Bahkan kalau misalnya pasien ini terlambat Untuk didiagnosis Bisa kesulitan berjalan Ya berdiri pun tidak bisa Bahkan bisa patah Nah itu kalau misalnya terlambat dalam mendeteksinya Jadi tergantung dari lokasi di mana TB itu menyerang Kalau misalnya TB usus Juga ada kemarin pernah Diare terus menerusnya Diare terus menerus Ternyata setelah dilakukan pengecekan Lain-lain bagus Begitu dilakukan pengecekan VSS Untuk TBnya positif Jadi penting sekali untuk perobat dini ya Karena memang cukup kompleks Untuk diagnosis dan penanganan Ya kita kalau misalnya Mendapati TB di luar paru Sedangkan diagnosis yang lain sudah disingkirkan Kita mesti ingat Bahwa negara kita adalah negara endemis TB Nomor dua di dunia Jadi misalnya ada penyakit yang masih belum ditemukan Sudah didiagnosis macam-macam belum ditemukan Ingatlah jangan-jangan ini TB Ya TB yang di luar paru itu Tetap harus kita waspadai Karena mengingat negara kita adalah Angka TBnya cukup tinggi Baik Nah mungkin dari masyarakat Setelah mendapatkan penjelasan tadi Mulai ini timbul kecurigaan Wah sepertinya gejala saya kok khas untuk tuberkulosis ya Atau mungkin punya kenalan dan juga mengalami Gejala yang sama Nah pertanyaannya dok Semisal sudah curiga Ada seorang pendidikan tuberkulosis Dan harus berobat ke puskesmel atau ke rumah sakit Nah kira-kira Pemeriksaan apa saja sih dok yang nanti dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit Untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis tersebut Karena kan mungkin ada kekhawatiran terkait prosedur yang nanti akan dijalankan seperti apa Ya jadi seperti tadi sudah saya sampaikan Ada TB paru ada extra paru Nah kalau ternyata ini suatu TB paru Maka kita minta pemeriksaan dahak Ya riaknya ya riaknya itu Kita tampung di suatu tempat Tempatnya tentunya yang steril Itu nanti akan dikasih dari puskesmas atau dari rumah sakit Nanti disitu akan diperiksakan apakah ini mengandung kuman TB atau tidak Dan itu gratis ya Kalau di puskesmas sama rumah sakit pemerintah gratis Sedangkan untuk TB yang extra paru Ya tergantung dari organ mana Seperti tadi kalau misalnya curiga TB usus Karena dia tidak ada batuknya Keluhannya dengan diare Ya dari pupnya itu yang akan dilakukan pemeriksaan Jadi begitu ya teman-teman DutronerTV Jadi kalau untuk TB paru Maka nanti akan diambil dahaknya Sedangkan untuk TB extra paru Tergantung organ mana yang terkena Untuk menegakkan pemeriksaannya Nah semisal ini dok Untuk dahaknya kan sudah diambil Nah kemudian Kalau yang sering masyarakat dengar itu Ada istilah namanya Sensitive obat dan juga resisten obat Nah itu sebenarnya penjelasannya Apa sih dok terkait sensitif dan resisten tersebut Dan tata laksana pengobatan itu Katanya lama kira-kira detailnya Seperti apa ya dok untuk pengobatannya Ya Jadi sebelum menuju ke sana Mungkin saya jelaskan dulu Bahwa untuk masyarakat yang Pasien TB yang belum pernah Mengalami TB sebelumnya Berarti dia baru pertama kali terdiagnosis TB Itu idealnya adalah Obat-obatan semuanya masih sensitif Ya kan Nah namun ada kalanya Mereka yang sudah pernah diobati TB Kemudian di suatu kemudian hari Kambuh Nah ini kita perlu curigai Adanya Mutasi ya Kuman yang sudah pernah Dia derita terjadi mutasi Itu namanya resisten Nah kenapa terjadi resisten Mungkin Mungkin dulu pengobatannya kurang tepat Kurang patuh Dua bulan diobati Sudah menghentikan sendiri Atau dosisnya kurang optimal Atau cara minumnya salah Jadi banyak faktor Yang menyebabkan Kuman ini jadi mutasi Dan jadi resisten Kalau misalnya Masih sensitif Maka pengobatannya adalah Obat-obat yang standar Artinya sensitif itu Masih sensitif dengan Pengobatan yang standar Nah kalau misalnya yang resisten Berarti Kuman ini sudah kebal Sudah tidak bisa dibunuh lagi Dengan obat-obat yang Yang awal tadi Yang standar tadi Dan harus diganti dengan obat-obat Yang lini dua Yang mana mempunyai Konsekuensi Dia lebih lama Dan kemudian Efek sampingnya Mungkin juga Lebih banyak Karena obatnya lebih banyak Jadi memang penting sekali Untuk rutin minum obat Bagi pendidikan Supaya Tidak terjadi resistensi Sehingga pada saat Di diagnosis TB Pada saat terdiagnosis TB Sensitif itu Harus tuntas Pengobatannya Sesuai dengan aturan Yang diberikan oleh dokter Atau petugas kesehatan Jangan sampai Terlina Jangan sampai putus Di tengah jalan Untuk menghindari resistensi Nah untuk durasi Pengobatannya sendiri Untuk yang sensitif Dan resisten Kira-kira berapa lama ya dok? Kalau untuk TB Yang masih sensitif obat Bisa 6 bulan Kecuali kalau TB Itu ekstra paru berat Seperti TB otak TB tulang Mungkin kita bisa Lakukan lebih panjang Selama 1 tahun Sedangkan untuk TB yang kebal obat Saat ini Sudah ada Regimen yang Jangka pendek Yaitu Hanya 9 bulan Tapi ada juga Yang regimen Jangka panjang Untuk kasus-kasus Yang tidak bisa Diobati dengan Jangka pendek Bisa sampai 2 tahun Pengobatannya Nah kemudian dokter Ini sering kali ditanyakan Bagi para penerita Tuberkulosis Yang pada fase awal Itu kan harus minum obat Setiap hari ya dok Nah semisal lupa Itu apakah memang Harus memulai pengobatan Dari awal Atau bagaimana Dokter? Ya tergantung ya Tergantung lupanya Berapa lama Kemudian Yang sudah dikonsumsi Berapa lama Nanti Itu ada Hitung-hitungannya Kalau misalnya Lebih dari 2 bulan Tidak minum obat Sama sekali Ini sudah kita nyatakan Sebagai Lost to follow up Atau drop out Dan harus Kita kaji dari awal Jadi penting sekali Bagi penerita tuberkulosis Untuk rutin minum obat Supaya tidak terjadi Mutasi Apalagi kalau rutin minum obat Durasi pengobatannya Juga lebih singkat Dan kualitas hidupnya Berarti akan menjadi Lebih baik nih dokter Ya Nah baik Ini juga ada lagi Dok pertanyaan Jadi kalau minum obat TB Ini kan cukup lama Seperti yang dokter Sudah sampaikan tadi 6 bulan Bahkan bisa sampai Dengan 1 tahun Nah kira-kira Untuk minum obat selama itu Apalagi obatnya Kan cukup banyak Apakah ada bahaya Tentu yang bisa timbul Kira-kira efek samping Apa sih dok Yang bisa muncul Ketika penerita TB Mengkonsumsi obat tersebut Dan apakah Efek samping tersebut Berbahaya Karena kan suka muncul Ketakutan-ketakutan Bagi para penerita TB Dan juga keluarganya Seperti itu dokter Ya Hampir semua obat itu Pasti ada efek samping Tapi kita harus Mengedepankan Manfaatnya dulu Jangan sampai Gara-gara takut Sama efek samping Terus TB-nya Tidak diobati Terus akhirnya Tidak minum obat Jadi semua efek samping itu Bisa kita Manage dengan baik Jadi intinya Untuk pasien-pasien TB Saya harapkan Minum obat Nanti kalau misalnya Ada efek samping Dikomunikasikan kepada Petugas kesehatan Nanti dari petugas kesehatan Akan memberikan Solusi dari efek samping Yang terjadi Contoh efek samping Yang cukup sering Adalah ada alergi Nah nanti Kalau ada alergi Kita akan cari tahu Yang menyebabkan alergi Yang mana Mungkin kita bisa ganti Obat yang lain Atau ditambah dengan Obat anti alergi Kemudian juga bisa Mengenai liver Tapi tidak semua Ada beberapa pasien Yang baik-baik saja Ada beberapa pasien Yang livernya terganggu Nah ini Juga akan ada treatmentnya Akan kita beri solusi Sampai akhirnya Liver itu normal Dan pasien ini Tetap bisa melanjutkan Pengobatan Intinya Semua efek samping Tolong dikomunikasikan Biar nanti ada Solusinya yang terbaik Jadi pasien tetap Bisa sembuh dari TB-nya Jadi Untuk efek samping Semua obat Pasti ada Namun petugas kesehatan Akan mengusahakan Yang terbaik ya dok Supaya efek sampingnya minimal Baik Nah kemudian Untuk setiap penyakit Itu kan pasti ada Komplikasinya ya dok Nah kira-kira Untuk tuberculosis ini Komplikasi apa sih dok Yang sering terjadi Untuk para penderitanya dok Ya Kalau TB ini Segera diobatin Insya Allah Komplikasi itu Tidak ada ya Tapi kalau misalnya Delay diagnosis Terlambat diagnosis Kemudian terlambat Diobati Ada beberapa Komplikasi yang bisa terjadi Antara lain Batuk darah Ya Karena pecahnya Pembuluh darah di paru Salah satu Ini ya Pembuluh darah Yang ada di paru Kemudian Kemudian selain batuk darah Adanya cairan Di paru-paru Yang mungkin Awam menyebutnya Paru-paru basah ya Dan cairan itu Dikeluarkan Bisa menyebabkan Sesek Bisa menyebabkan Penuh di rongga dadanya Kalau seperti itu Harus dikeluarkan Kemudian selain Adanya cairan Juga adanya udara Yang terperangkap Di dalam paru-paru Ya Karena pecahnya Dari Jaringan paru Yang rapuh Akibat tibi itu Menyebabkan Adanya udara Kesitu Itu juga Bisa menyebabkan Pasien sesak nafas Selain itu Juga bisa menyebabkan Penyembuhan Yang Menimbulkan Kecacatan Itu nanti Endingnya Bisa menyebabkan Sesak nafas juga Tapi untuk Komplikasi tersebut Berarti tidak selalu Terjadi ya dok Untuk komplikasi-komplikasi Yang dok tersebutkan Ya Tidak selalu terjadi Kemudian Untuk Semisal Untuk pasien Penderita tuberculosis Sudah menyelesaikan Pengobatan Katakanlah Untuk yang sensitif Obat 6 bulan Tadi Nah kira-kira Bisa dikatakan Sembu itu Akan dilakukan Pemeriksaan lagi Atau bagaimana Jadi untuk Pasien-pasien TB Yang sudah Terdiagnosis TB Akan dilakukan Pengobatan Itu ada Monitoringnya Monitoring Biasanya Pada awal-awal Itu 2 minggu Kemudian Sebulan Ya Pada saat Monitoring Apa yang dimonitor Yang dimonitor Adalah Efek sampingnya Apakah terjadi Efek samping Dari obat-obat Yang kita berikan Selain efek samping Kita juga akan Monitor berat badannya Nah Berat badan Kenapa disini Menjadi sangat penting Karena pada Saat dia Sakit tadi Kan terjadi penurunan Nafsu makan Makannya Jadi tidak mau Berat badannya turun Nah Kalau sudah mulai Diobati Biasanya Nafsu makan Sudah mulai Baik Makannya jadi Banyak Berat badannya Naik Ini adalah Salah satu Indikator Yang kita Lihat Untuk menilai Seseorang ini Berhasil Apa tidak Pengobatannya Nah Kemudian Selain efek samping Berat badan Klinisnya Bagaimana Batuknya Demamnya Ada perbaikan Atau tidak Dan yang terakhir Adalah Pemerisaan Dahak Jadi Nanti Pada Dua bulan Pertama Setelah Minum obat Pasien akan Kita lakukan Pemerisaan Dahaknya Kalau misalnya Yang dulunya Positif Maka Diharapkan Setelah Dua bulan Menjadi Negatif Kalau tetap Positif Nah Kita patut curiga Kenapa ini Sudah diobati Kok tetap Positif Dahaknya Jangan Jangan Ada Kebal Obat Nah Dari situ Kita bisa Melihat Nanti Kemudian Kalau misalnya Setelah Dua bulan Kita Periksa Dahak Ini belum cukup Kita akan Cek lagi Pada bulan Kelima Dan Pada akhir Pengobatan Yaitu Bulan Keenam Dikatakan Sembuh Kapan Jika Pada awal Tadi Positif Kemudian Pada Akhir Pengobatannya Jadi Negatif Dan Terjadi Perubahan Klinisnya Membaik Dahaknya Menjadi Negatif Berat Badannya Naik Biasanya Itu kriteria Sembuh Pasien Pasien Nah Kemudian Jika Sudah Dikatakan Sembuh Untuk Pasien TB Ada Apa Adakah Kemungkinan Bahwa Bisa Terjadi Kekambuhan Lagi Atau Relapse Lagi Untuk Tuberkulosis Tadi Jadi Sembuh Sembuh Kemudian Dia Adalah Seorang Diabet Gula Darah Tidak Terkontrol Tidak Bagus Pengontrol Gula Darah Suatu Saat Ini Bisa Kambuh Karena Kuman Kuman Yang Dorman Itu Bisa Bisa Aktif Kembali Bisa Bangun Kembali Nah Selain Karena Kekambuhan Kita Perlu Ingat Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Negara Kita Adalah Endemis TB Ada Kita Menemukan TB Di mana-mana Artinya Kalau Seseorang Itu Menderita TB Yang Kedua Kali Bukan Berarti Bahwa Dia Murni Dari Kambuh Yang Lama Tadi Bisa Jadi Dia Tertular Infeksi Yang Baru Tertular Lagi Kuman Yang Baru Lagi Bukan Dari Yang Lama Menjadi Bangkit Lagi Itu Yang Sulit Dibedakan Nah Kemudian Indonesia Kadang-kadang Masyarakatnya Suka Mengkonsumsi Herbal Mengingat Kedokteran Ini Ilmu Yang Berkembang Untuk Tuberkolis Sudah Pasti Mengkonsumsi Obat Sebagai Lini Utama Pengobatan Dari Penelitian Penelitian Terbaru Apakah Ada Herbal Yang Bersifat Sebagai Ajuvan Tambahan Yang Memiliki Dampak Yang Positif Terhadap Penderita Tuberkulosis Seperti itu Dokter Ya Jadi Intinya Adalah Untuk Pengobatan TB Ini Harus Diobati Dengan Obat Yang Sudah Ditentukan Sudah Ditentukan Nanti Kalau Misalnya Mau Menambahkan Herbal Ini Saya Tidak Kompeten Untuk Bicara Tentang Herbal Di Sini Tapi Yang Saya Ketahui Adalah Karena Terjadi Penurunan Nafsum Makan Pada Pasien TB Dan Juga Obat TB Itu Bisa Menginjus Atau Bisa Menyebabkan Gangguan Dari Fungsi Liver Maka Ada Yang Kita Sebut Sebagai Temulawak Biasanya Itu Bisa Membantu Untuk Meningkatkan Nafsum Makan Dan Juga Mencegah Terjadinya Gangguan Liver Untuk Herbal Yang Lain Saya Tidak Bisa Komentar Jadi Intinya Tidak Boleh Mengganti Kalau Menambah Monggo Silahkan Tapi Kalau Mengganti Tidak Minum Obat Ah Pakai Herbal Itu Yang Tidak Boleh Tapi Kalau Menambahkan Misalnya Tetap Minum Obat TB Ditambahkan Dengan Temulawak Tiap Hari Minum Temulawak Monggo Silahkan Jadi Berarti Obat Yang Standar Tidak Bisa Diganggu Gugat Jangan Diganti Tapi Kalau Mau Ditambahkan Sesuai Kepercayaannya Silahkan Tapi Itu Harus Melalui Konsultasi Dengan Dokter Lebih Dah Nah Kemudian Selama Dokter Sudah Sering Sekali Menjumpai Penderita Tuberkulosis Kira-kira Mitos Dan Stigma Apa Yang Sering Dijumpai Baik Oleh Penderita TB Dan Masyarakat Yang Ingin Dokter Hilangkan Seperti Jadi Jadi Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Paham Bahwa Ini Disebabkan Oleh Suatu Bakteri Masih Banyak Yang Beranggapan Bahwa Ini Adalah Suatu Penyakit Keturunan Nah Kenapa Mereka Menganggap Bahwa Ini Suatu Penyakit Keturunan Karena Biasanya Kalau Satu Orang Dalam Keluarga Kena Nanti Yang Lain Juga Akan Kena Padahal Yang Lain Kena Itu Gara-gara Tertular Dari Anggota Keluarga Yang Ada TB Jadi Ini Bukan Suatu Penyakit Keturunan Tapi Ini Adalah Penyakit Yang Menular Jadi Sering Stigma Yang Salah Jadi Begitu Terdiagnosis TB Nanti Berusaha Untuk Menolak Kita Tidak Ada Turunan TB Nah Ini Bukan Penyakit Turunan Kemudian Yang Masih Perlu Kita Luruskan Lagi Bahwa Untuk Penyakit TB Ini Kalau Kita Sudah Ngobati Biasanya Sebulan Dua Bulan Biasanya Ada Perbaikan Yang Cukup Signifikan Batuknya Sudah Berkurang Sudah Nggak Demam Lagi Kemudian Nafsu Makannya Sudah Baik Dan Mereka Menganggap Bahwa Ini Sudah Sembuh Nah Ini Yang Keliru Karena Sebenarnya Ini Belum Sembuh Masih Ada Bakteri Yang Dorman Dan Semidorman Yang Setengah Tidur Tadi Nah Kalau Dihentikan Obatnya Padahal Belum Waktunya Untuk Berhenti Maka Maka Pada Saat Si Pasien Ini Tidak Minum Obat Kuman Atau Bakteri Yang Semidorman Itu Pada Saat Bangun Tidak Ada Obat Nah Disinilah Muncul Kekambuhan Bisa Terjadi Mutasi Di Kemudian Hari Jadi Penting Sekali Memahami Bahwa Pengobatan TB itu Memang Lama Karena Itu Tadi Kita Menghadapi Kuman Yang Tidak Hanya Kuman Yang Aktif Tapi Kuman Yang Semidorman Dan Dorman Dan Sudah Ada Ketentuan Waktunya Minimal 6 Bulan Tadi Itu Yang Yang Harus Disampaikan Ke Pasien Jangan Sampai Dia Memutuskan Sendiri Kadang-kadang Mutusin Sendiri Ini Sudah Enak 3 Bulan Ya Sudah Berhenti Aja Nah Nanti 2 Tahun Lagi Kambo Kambo Sudah Sudah Beda Lagi Kumannya Karena Sudah Kumannya Sudah Pinter Sudah Mengalami Mutasi Atau Perubahan Yang Akhirnya Tidak Bisa Diobati Dengan Obat Yang Sama Jadi Berarti Penting Sekali Untuk Menyelesaikan Pengobatan Terlepas Dari Membaik Atau Tidak Iya Betul Nah Kemudian Setelah Mendengarkan Penjelasan Dokter Tadi Jadi Semuanya Kan Jadi Bersemangat Untuk Punya Gaya Hidup Sehat Supaya Imunnya Tadi Bagus Nah Kira-kira Untuk Mencegah Supaya Tidak Apa Mengalami Tuberkulosi Itu Apa Saja Langkah Pencegahan Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Orang Awam Ya Yang Pertama Adalah Tadi Itu Ya Meningkatkan Sistem Imunnya Dengan Menjaga Pola Hidup Sehat Kemudian Itu Lingkungan Atau Rumah Harus Cukup Ventilasi Pencahayaannya Kalau Misalnya Punya Komorbid Harus Dikontrol Dengan Baik Seperti Diabet Kemudian HIV Itu Harus Menjalani Pengobatan Untuk Mencegah Imunnya Tetap Baik Biar Tidak Mudah Terkena TB Dan Bagi Yang Sudah Sakit TB Harus Menjalani Pengobatan Dengan Tuntas Dan Melakukan Etika Batuk Yang Benar Supaya Tidak Menularkan Ke Orang Lain Kamarnya Dibuka Supaya Sinar Matahari Bisa Masuk Kuman TB Itu Bisa Mati Di Sinan Matahari Langsung Dan Udara Bisa Berganti Dan Sebaliknya Kuman TB Itu Bisa Hidup Lama Pada Ruangan Yang Lembab Gelap Tanpa Ada Ventilasi Sehingga Itu Nanti Akan Memudahkan Anggota Keluarga Yang Lain Bisa Terkena TB Nah Kemudian Untuk Semisal Kita Punya Anggota Keluarga Yang Menderita Tuberkulosis Itu Apakah Diperbolehkan Untuk Tetap Tinggal Rumah Atau Memang Harus Berbeda Tempat Tinggal Kemudian Untuk Kamarnya Sendiri Apakah Harus Dipisah Atau Bagaimana Dokter Kemudian Juga Ada Pertanyaan Yang Timbul Bahwa Jika Anggota Keluarga Saya Menderita Tuberkulosis Apakah Seluruh Keluarga Itu Harus Diperiksa Dan Batasannya Seperti Apa Apabila Dalam Satu Keluarga Ada Salah Satu Anggota Yang Terkena Tuberkulosis Maka Satu Harus Disupport Itu Yang Penting Jangan Sampai Dikucilkan Apalagi Diusir Harus Disupport Nah Tapi Si Pasien Selama Menjalani Pengobatan Pakai Masker Ya Kemudian Menjalani Etika Batuk Yang Benar Jangan Meludah Sembarangan Kemudian Kamarnya Harus Rutin Dibuka Ya Ventilasinya Harus Bagus Dan Peran Keluarga Disini Penting Sekali Dalam Rangka Apa Mengawasi Pengobatan Jadi Sebagai PMO Pengawas Minum Obat Diingatkan Apabila Sudah Jamnya Minum Obat Karena Ini Dalam Jangka Waktu Lama Jadi Khawatir Pasiennya Lupa Atau Bosan Minum Obat Itu Harus Diberi Semangat Kemudian Untuk Yang Tinggal Serumah Itu Harus Dicek Semuanya Apakah Sudah Terinfeksi Anggota Anggota Keluarga Yang Lain Atau Bahkan Sudah Sakit TB Juga Tertular Karena Infeksi TB Itu Bisa Hanya Kalau Mengenai Seseorang Bisa Hanya Sekedar Lewat Karena Imunitas Dia Bagus Atau Bisa Hanya Terinfeksi Tapi Tidak Menimbulkan Sakit Atau Kemungkinan Yang Ketiga Adalah Terinfeksi Dan Akhirnya Sakit Nah Itu Harus Kita Temukan Terutama Di Kontak Erat Dalam Satu Keluarga Kalau Misalnya Hanya Terinfeksi Saja Nanti Ada Pemeriksaannya Itu Diberikan Obat Pencegahan Tapi Kalau Sudah Sakit Ya Sama Diobati TB Jadi Karena Perjuangan TB Ini Perjuangan Yang Lama Dan Berat Jadi Tidak Bisa Sendirian Support Keluarga Sangat Penting Disini Jangan Malah Ada Stigma Negatif Kita Harus Rangkul Kita Beri Semangat TB Ini Bisa Sembuh Asal Pengobatan Dengan Baik Dan Tuntas Jadi Tidak Perlu Khawatir Selama Tadi Menerapkan Prosedur Penjajaran Nah Ini Mengingat Kita Sudah Sampai Di Pengujung Acara Dok Mungkin Ada Sedikit Take home Message Yang Ingin Dokter Sampaikan Ke Pemirsa Dokter Unertv Yang Sedang Menonton Di Rumah Pada Kesempatan Kali Ini Jadi Bagi Teman-teman Sobat TV Unertv Apabila Ada Keluhan-keteluhan Yang saya Sampaikan Seperti Batuk Lebih dari Dua Minggu Disertai Dengan Gejala Sistemik Yang Lain Seperti Demam Keringat Malam Napsu Makan Turun Segeralah Mengunjungi Fasilitas Kesehatan Karena Semua Pemeriksaan Terkait TB Itu Gratis Gratis Bisa Di Puskesmas Bisa Di Rumah Sakit Pemerintah Silahkan Karena Dengan Deteksi Lebih Dini Maka Pengobatan Lebih Cepat Dilaksanakan Dan Juga Akan Mencegah Komplikasi Dan Penularan Di Sekitar Kita Jadi Mari Kita Bersama-sama Untuk Mewujudkan Impian Impian Kita Semua Bahwa Indonesia Bebas TB Di 2035 Terima Luar Luar Bisa Sekali Untuk Take Mesegenya Terima kasih Banyak Kepada Dokter Atas Kesediaannya Berbagi Ilmu Tentunya Saya Dan Teman-teman Tutri UNRTV Di Rumah Merasa Tercerahkan Dan Tahu Lebih Banyak Mengenai Tuberkulosis Harapannya Dengan Acara Kali Ini Mengingat Mengakhiri Tuberkulosis Adalah Upaya Bersama Kita Bisa Membantu Untuk Mencegah Penyebaran tuberculosis dan juga bagi para penderita tuberculosis bisa membantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dini dan juga penyelesaikan pengobatan supaya kualitas hidupnya lebih baik sesuai dengan topik kita kali ini ayo bersama akhiri TB Indonesia bisa, nah jangan sedih walaupun acara ini sudah berakhir kedepannya Dr. Dunar TV akan menawarkan lebih banyak sekali acara-acara lain yang tidak kalah menarik oleh karena itu jangan lupa follow channel youtube kami dan juga akun instagram di at Dr. Dunar TV dan juga at FK underscore UNER dari saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung, sampai jumpa selamat beraktifitas dan sampai jumpa lagi dengan kami di acara berikutnya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati